Alumi STM Regomalsi Bontang Angkatan 1990-2001 pada Sabtu 16 Oktober 2021 menggelar acara Temu Kangen bertempat di Rumah Makan Anjungan Bontang Kuala. Acara ini juga turut dihadiri perwakilan guru pengurus nyayasan dan perwakilan DPRD Bontang. Panitia pelaksana Suleiman dalam sebutannya mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai ajang selatu rahmi bagi para alumni dan sekaligus untuk mengenang masa-masa indah saat di bangku pendidikan. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan para alumni sehingga acara ini dapat tesegara. Telah lama kita berpisah, banyak kenangan yang kita goreskan ketika masa itu. Setelah lulus, yang kala itu memisahkan kita sampai saat ini. Tidak terasa kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu kita berpisah, tentu sudah banyak yang berubah, bahkan beberapa guru dan sahabat. Perwakilan alumni tahun 1990, Darmawan, menyambut baik tesegaranya kegiatan ini. Ia berharap dalam pertemuan seperti ini, para alumni dapat saling bersilaturahmi dan melepas kangen, tanpa harus menunjukkan status jabatan maupun status sosial yang dimiliki. Meninggalkan status jabatan kita, meninggalkan status sosial kita, hingga kita kembali ke nol kembali. Seperti kita waktu masuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada jarak di antara kita pada saat ini. Ini yang saya mengharapkan, kalau kita tetap mempertahankan status kita dan jabatan kita, maka ada get-get di antara kita pada saat ini. Sementara itu, perwakilan guru, Radmian Gulto, mengatakan dirinya merasa bangga menjadi guru STM Rigo Masih. Karena berkat didikannya bersama guru lainnya, banyak alumni STM Rigo Masih telah menjadi orang sukses di berbagai bidang. Ia juga berharap kegiatan reuni seperti ini dapat terus digelar di tahun-tahun berikutnya, dan dibuat lebih besar dengan menghadirkan seluruh alumni. Saya sampai, semua ingat sama saya karena jubitan saya. Katanya mereka mengingat, yang pertama itu jubitannya, katanya. Siapa itu? Di Google, Tom. Kalau tadi saya datang, langsung dibilang, putar kiri, putar kanan. Kalau PR-nya nggak dikerjakan, putar kiri, putar kanan jubitannya. Tetapi saya bangga di situ, karena itu yang utama dalam kita sejarah sebagai guru. Dalam acara temukangan ini, juga sekaligus dilaunching organisasi ikatan alumni STM Rigo Masih atau IKAR. Launching ditandai dengan pemotongan tumpung oleh Ketua Yayasan Rigo Masih, serta penyerahan pelakat IKAR kepada Suriyadi Ishak selaku Ketua IKAR terpilih. Suriyadi Ishak menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Dan di bawah naungan organisasi IKAR ini, ia mengajak seluruh alumni untuk ikut mendukung dan memajukan STM Rigo Masih. Sebagai mandataris organisasi alumni STM Rigo Masih, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Tentu amanah ini yang tidak ringan dengan semua potensi yang kita miliki. Amanah ini juga dapat berjalan dengan mengharapnya dukungan dan bantuan saudara kita alumni Rigo Masih. Sebagai alumni yang dibesarkan pelajar di sekolah, patut kita berikan perhatian kepada STM Rigo Masih. Sekolah yang dulu membersahkan nama kita, tinggal prestasi yang kita naik dalam kehidupan saat ini. Sudah sewajarnya kita kembali bersama memikirkan. Supaya sekolah yang dulunya popol di kota-potong, kita kembalikan kejayaannya. Sementara itu, Ketua Yayasan Rigo Masih mengungkapkan rasa bangganya terhadap alumni STM Rigo Masih yang telah sukses di bidangnya masing-masing dan bahkan di tingkat internasional. Dengan adanya ikar ini, ia berharap akan dapat lebih memperorat rasa persaudaraan baik antara sesama alumni maupun dengan guru dan pengurus yayasan. Alumni Rigo Masih sudah go internasional. Alumni Rigo Masih sudah tersebar. Dimana-mana bahkan ada yang sudah menduduki jabatan strategis di BUMN dan owner dari perusahaan besar. Contoh satu, Mr. Cahyadi Asriadi, alumni Rigo Masih angkatan tahun 1995 sekarang adalah owner dari pabrik pipa plastik di Osaka, Jepang. Kedua, Mr. Rulilando, alumni Rigo Masih angkatan tahun 1996 sekarang sudah termasuk unsur pimpinan di Pertamina Balikpapan dan baru saja mendapat promosi. Bulan Desember atau Januari nanti akan pindah ke kantor Pertamina Jakarta, satu kantor dengan Mr. Ahok dan Mr. Eric Kofir. Ketiga, Mr. Johnny Muslim, alumni Rigo Masih angkatan tahun 1996. Sekarang adalah pengurusaha sukses yang dikenal sebagai Raja Minyak dan Raja Ambang. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris juga mengapresiasi terbentuknya ikar ini. Ia berharap dengan wadah ini nantinya akan memberikan manfaat terhadap pembangunan kota Bontang dan STB Rigo Masih. Menjadi harapan semua dan saya yakin wadah ini akan menjadi salah satu sarana dalam rangka untuk pengembangan. Pengembangan baik itu sekolahan, para pengurus nanti yang ada di dalamnya untuk membantu adik-adik atau anak-anak kita yang masih aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hati-hati